Halo teman-teman, kembali lagi di channel Made Media. Nah, kali ini kita akan membuat hangtag laminasi doff ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan tahu untuk prosesnya dari cetak dan proses laminasi dari hangtagnya. Nah, yang pertama-tama teman-teman yang butuhkan adalah teman-teman buat desainnya terlebih dahulu, seperti ini. Nah, di sini sudah kita buat untuk desainnya adalah 4x9 cm ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk diberi garis potong-potong seperti ini di pinggir-pinggirnya agar mempermudah pas waktu kita memotong hangtagnya. Nah, juga teman-teman bisa tambahkan juga untuk tanda di sini untuk memberi lubang pada hangtag. Nah, selanjutnya sudah kita buat desainnya dan ukurannya, kita pindah ke ukuran atau setting di layoutnya adalah ukuran kertas A3. Karena kita cetak menggunakan printer Epson L1300 yang ukurannya adalah A3+. Jadi di sini kita setting seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini. Dan lanjut kita akan cetak di printer Epson L1300 dengan settingannya adalah Printernya Epson L1300 Untuk settingannya adalah A3+, Untuk kertasnya adalah premium glossy Dan kualitasnya adalah standar. Oke, langsung saja kita mulai untuk cetak. Sessöat peredit selamat menikmati 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 Misal laminasi doff atau laminasi glossy seperti ini Oke teman-teman sekian untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat dan memberi informasi ke teman-teman Jika proses pembuatan hangtech itu apa saja alat yang dibutuhkan Jadi teman-teman bisa tahu Ataupun teman-teman yang mau mulai usaha Teman-teman bisa mulai memikirkan alat-alat atau bahan-bahan apa saja Yang kira-kira teman-teman butuhkan untuk memulai usaha ini Oke sekian untuk video kali ini teman-teman Sekali lagi terima kasih atas supportnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Dan juga share video ini jika bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya